Intro Dalam rangka mendukung pengawasan Dewan Bidang Legislasi, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI menggelar seminar nasional dalam rangka evaluasi Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak untuk melindungi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Anggota Komisi 3 DPR RI, Hinca Panjaitan, mengatakan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak sangat penting dievaluasi karena setelah 10 tahun Undang-Undang ini disahkan sampai saat ini, pelaksanaannya masih belum optimal, terutama dalam hal-hal pencegahan dan hak-hak anak yang masih terabaikan saat masuk Sistem Peradilan. Kalau negara ini ingin NKRI ini berkesinambungan sepanjang segala abad, berilah perhatian pada anak. Dan ketika anak adalah anak kita, baik dia baik maupun karena dia bermasalah. negara wajib memberikan perhatiannya pada anak, termasuk infrastruktur, termasuk Undang-Undang dan peraturan pelaksananya. Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KPAI Bidang Anak Berhadapan Dengan Hukum atau ABH, Putu Elvina, menambahkan, perlu ada revisi di pasal-pasal yang tidak berdampak dan tidak bisa diimplementasikan dengan baik. Jadi besar harapan saya kepada para legislator untuk melihat ini, momen 10 tahun hadirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak harus menjadi suatu produk hukum yang memberikan perlindungan dan memastikan bahwa tumbuh kembang anak dengan adanya sistem peradilan pidana ini tetap terjamin. Itu yang sebenarnya kita kendaki. Jadi kewajiban untuk menghormati, untuk memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak itu bisa tercapai.